Satu waktu, demi Allah, anda akan dibungkus kain kafan dan tidak kembali lagi. Sekarang masih bisa kembali. Jangan tunggu penyesalan pada saat itu. Terbanyak amal soleh. Jangan terpengaruh dengan lisan-lisannya syaitan. Yang selalu mengatakan, kamu alim ya, kamu begini ya. Iya, jawab. Nggak usah ragu. Ini baru dibilang kamu alim ya. Cabut kopianya. Ganti jilbabnya. Kembali lagi ke masa jahiliahnya. Subhanallah. Lisannya dia cuma pujian dan ancaman orang itu. WJ kan orang cuma sepanjang lidahnya. Kalau dia bilang kamu hebat ya, kamu kaya ya, kamu pintar ya, cuma sepanjang lidah. Jangan gila-gila dengan pujian dunia itu. Dan juga kalau dia hardik kita. Kamu jelek, kamu begini. Cuma sepanjang lidahnya. Nggak lebih dari itu. Nggak usah khawatir. Itu nggak nusuk badan kita kok. Jadi nggak usah terlalu terpengaruh dengan ini. Kita berubah-berubah. Memang harusnya begitu. Karena mati akan datang jemaah sekalian. Ingat, orang seperti saya dan teman-teman da'i yang lain, kami ini mungkin Allah jadikan. Bukan cuma mungkin. Memang Allah jadikan penyebab informasi dari Allah sampai kepada Anda semua. Maka harus jadikan sebagai pegangan. Karena manusia yang pintar, manusia yang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik. Dan bukan menjadi lebih buruk. Ingat, orang kalau jadi lebih baik, maka pasti akan lebih baik hidupnya. Kata kunci bertambahnya ni'mat cuma satu. Syukur. Itu saja. Allah akan tambah. Lain syakartum la'azidannakum. Kalau kalian syukur, saya akan tambah. Wala'in kafartum inna adabila syadid. Kalau kalian kufur, maka azabku akan pedih. Harus kita bersyukur kepada Allah SWT. Hanya itu saja. Syukurin, Allah akan tambah. Manusia, ini ada tingkatan-tingkatannya. Tapi kita ambil, ada manusia yang bobrok sekali. Ada tiga tingkatan manusia. Ada manusia yang bobrok sekali. Ini diberikan ni'mat, tidak pernah bersyukur. Diberikan cobaan lebih parah lagi. Ini ciri-cirinya kalau kita ketemu dari pertama ketemu sampai pisah, semuanya keluhan. Istri saya begini, suami saya begini, mobil saya begini, rumah saya begini, pembantu saya begini. Semua keluhan. Tidak pernah disanya bilang, Alhamdulillah. Ini manusia bobrok ini. Apalagi kalau datang cobaan, tambah mengeluh. Mungkin fuluh satu kampung tahu kalau dia fuluh. Ini masalah orang ini. Tidak akan pernah bisa bertambah ni'mat Allah padanya. Golongan yang kedua diatasnya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman ini teman-teman sekalian dalam hadis Bukhari disebutkan, Ajeban diambri mu'min, mengagumkan perkaranya orang mu'min. In asabu sarra syakar. Kalau diberikan ni'mat, dia bersyukur. Wa in asabu darra sabar. Kalau diberikan cobaan, dia bersabar. Wa la yakunu dhalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman saja. Ini standar. Orang beriman. Dikasih ni'mat, Alhamdulillah. Diberikan cobaan, sabar. Apa itu sabar? Terima takdir Allah lalu ikhtiar. Itu sabar. Jangan dipakai metode sabar itu seperti di Indonesia. Lus dada, duduk manis. Sabar ya? Itu bukan. Sabar itu kalau kita bangun tidur pagi, flu. Terima dulu sebagai takdir Allah. Nah itu sabar namanya. Balu ikhtiar minum obat. Itu sabar. Karena kalau kita fahamnya sabar itu duduk manis. Nanti kita anggap orang kalau ikhtiar ke dokter, oh kamu nggak sabar ya? Itu keliru. Sabar itu menerima takdir Allah dan ikhtiar. Ini standar orang mu'min. Orang yang diatasnya lagi. Dan saya ajak teman-teman menjadi orang yang level tertinggi ini. Namanya orang muhsin. Orang muhsin ini diberikan cobaan dia bersyukur. Diberikan nikmat dia bersyukur. Diberikan cobaan juga dia bersyukur. Ini luar biasa. Dia bukan lagi bersabar ya. Tapi dia bersyukur. Sakit? Alhamdulillah. Semua alhamdulillah bagi dia. Ini golongan ini. Bagaimana caranya bisa menjadi seperti ini? Kata para ulama. Mereka bersangka baik dengan Allah. Misal. Kalau ada sesuatu yang sangat besar terjadi. Ada orang pulang ke rumahnya. Rumahnya kebakaran. Apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian? Untuk selalu bersyukur sama Allah. Walaupun musibah datang. Kalau sedang datang cobaan atau musibah. Kata kuncinya satu. Langsung. Solusi. Bukan nanya. Kenapa terjadi? Apa kata Nabi SAW? Kalau terjadi sesuatu. Jangan bilang kalau seandainya. Karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Tidak boleh. Kita bangun pagi flu. Tadi saya kasih contoh. AC-nya dingin. Misal. Kalau kita bangun sudah flu. Takdirnya Allah sudah terjadi. Maka kita bersabar. Bisa menerimanya. Baiklah. Saya terima. Lalu saya ikhtiar. Ini golongan yang kedua tadi. Golongan yang ketiga. Di atas lebih tinggi. Begitu dia flu. Alhamdulillah. Dia bersyukur sama Allah. Dia bukan cuma bisa sabar. Tapi dia bersyukur. Dengan flu itu. Dia terima. Itu kan. Sebagai takdirnya Allah SWT. Dan dia bersyukur Allah berikan cobaan. Karena dia tahu. Orang yang diberikan cobaan. Akan membersihkan dosanya. Kata Nabi SAW dalam hadith. Tidak ada yang menimpa muslim. Dari capek, letih, gangguan orang. Bahkan dur yang menusuk tubuhnya. Kecuali akan menjadi pembersihan dosanya. Jadi memang itu pembersihan dosa. Maka golongan yang ketiganya. Dia langsung bersyukur kepada Allah. Caranya sangka baik dengan Allah. Dan kalau ada masalah. Langsung solusi. Ini kita. Seseorang pulang ke rumah terbakar. Daripada dia teriak-teriak. Suaranya habis. Rumahnya hangus. Lebih baik dia solusi. Ini kebakaran. Telepon pemadam kebakaran. Panggil tetangga. Ambil air. Ikhtiar. Itu lebih baik. Kalau rumahnya pun hangus. Terbakar semua. Apakah dia masih bisa bersyukur. Golongan muhsin masih bisa. Habis harta depan matanya. Rumahnya hangus. Masih bisa bersyukur. Jawabannya masih bisa. Dia bersangka baik dengan Allah. Dia mengatakan Alhamdulillah. Saya tidak ada di rumah pada saat itu. Kalau saya di rumah. Saya pun bisa terbakar. Dan kata para ulama. Orang yang sampai pada tingkat muhsin. Cobaan pun datang. Dia ridho. Dia mengatakan Alhamdulillah. Dipastikan cobaan itu akan langsung selesai pada waktunya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mempercepat. Cobaan dia yang datang. Subhanallah. Saya temui satu orang di Irian. Pengusaha turunan bugis. Yang mungkin saya temui sekitar 10 tahun yang lalulah. Tahun 2003. 2004. Pertama kali saya ke Irian waktu itu. Saya cerita tentang materi ini. Kemudian dia cerita sama saya. Dia bilang. Ustaz. Saya ini waktu datang ke Irian. Tahun lalu. Dua tahun lalu dia bilang. Saya tidak ada modal apa-apa. Modal dengkul. Tidak ada uang. Ngojek ngantar motor orang. Kerja angkat-angkat barangnya orang. Sampai satu tahun saya punya modal. 60 juta modal saya. Saya punya rumah dari kayu. Kebetulan saya diunjang makan di rumah dia. Ini rumah ini seperti ini. Rumah kayu dia bilang. Saya makan di sini. Saya tinggal sampai modal saya 60 juta. Tiba-tiba satu malam. Kebakaran. Tidak tahu dari mana dia bilang. Kebakaran semua. Yang bisa selamat cuma saya. Istri saya sama anak saya. Semua barang dagangan habis. Rumah semuanya habis. 60 juta itu habis semuanya. Padahal itu besar sekali buat saya. Tapi apa yang Ustaz ceritakan itu. Dia bilang. Saya belum dengar. Tapi saya langsung lakukan pada saat itu. Saya bilang. Kalau saya nyesal percuma. Tidak ada gunanya. Sudahlah. Lalu dia bilang. Saya berdoa. Ya Allah mudah-mudahan. Kalau memang ada uang haram di situ. Apa namanya. Gantikanlah dengan yang halal. Dia bilang. Saya terus langsung berusaha. Setelah itu ikhtiar lagi. Dalam satu tahun Ustaz. Ini rumah yang Ustaz lihat sekarang. Ini rumah dulu yang terbakar. Saya sudah bisa bangun. Bahkan saya bisa beli tanah di sebelah dua petak lagi. Saya kontrakin sekarang. Semua modal dagangan saya kembali dalam setahun. Saya tinggal ikhtiar. Ternyata Allah ingin menguji saya pada saat itu. Dan saya coba lalui. Dan dia lalui dengan kalimat. Alhamdulillah. Bukan dia lalui dengan kesabaran saja. Dia terima. Dia mengatakan Alhamdulillah. Ini penting sekali. Tingkatan tertinggi. Adalah orang-orang yang. Memang jelas dia bersyukuri semua keadaan. Ingat. Kalau kita diberikan nikmat. Lihat orang yang di bawah kita. Kalau kita diberikan cobaan. Lihat orang yang di atas kita. Itu kaedah pentingnya. Kalau kita diberikan motor. Jangan lihat orang yang punya mobil. Kita tidak akan bersyukur. Tapi lihat orang yang. Masih jalan kaki atau pakai sepeda. Kita jalan kaki pun tidak punya kendaraan. Ada orang yang kakinya pincang. Kakinya enggak ada. Kita masih pakai kaki. Masih ada. Dan seterusnya. Lihat orang yang di bawah terus. Kata Nabi SAW. Kalau Allah berikan nikmat kalian. Lihat orang yang di bawah kalian. Akan membuat kalian bersyukur. Karena syukur password bertambah. Maka harus sampai ke situ dulu. Dan. Kalau kita diberikan cobaan. Lihat orang yang lebih berat. Kita bangun tidur flu. Ada orang di luar sana flu dan demam. Kita flu dan demam. Lihat orang yang flu demam dan rehmatik. Kita flu demam rehmatik. Ada orang flu demam rehmatik. Struk lagi. Kita struk berkumpul semua. Ada orang yang meninggal. Lebih berat. Nah di mana kehidupan dunia begitu. Itu kaedahnya. Yang terakhir. Yang keempat adalah. Punya persiapan untuk menghadapi hari kematian. Ini potongan terakhir dari masalah takwa. Saya pernah teman-teman sekalian mengadakan pelatihan. Di kota Makassar waktu itu. Pelatihan itu tentang masalah kematian. Setelah dua jam. Dua jam saya membahas masalah kematian waktu itu. Kemudian saya minta panitia. Panitia tolong siapin. Baju kain kafan. Menyan-menyannya orang mati. Gerandahnya. Dan di sebelah masjid galikan saya liang lahat. Baik Ustaz. Dilakukanlah sama panitianya. Setelah dua jam saya cerai. Kemudian saya bilang. Bapak Ibu sekalian. Kebetulan Ibu itu di lantai dua. Ada panitianya sendiri perempuan. Sudah kami atur sebelumnya. Saya bilang. Bapak Ibu sekalian. Saya ada pelatihan. Siapa yang mau ikut. Coba-coba. Jadi jenazah lima menit. Lima menit saja saya minta. Gak lebih dari itu. Ada yang angkat tangan. Saya Ustaz. Kebetulan Bapak ini tukang batu. Adiknya dia kembar. Selalu hadir di pengajian saya. Dia ajak kakaknya ikut. Saya Ustaz mau coba. Baik silahkan. Tapi ingat. Nanti Bapak begitu naik di sini. Di atas meja. Yang disiapkan panitia. Ada kain kafan. Sudah ditebar. Tidur. Baring di sini. Tutup matanya. Lalu pasrahkan. Jangan bantah. Jangan ngomong. Jangan apa. Biarkan panitia bergerak. Membungkus kain kafan segala. Insya Allah aman. Saya bilang gitu. Kemudian renungi semua apa yang saya ucapkan. Dia bilang. Baik Ustaz. Naik dari semeja. Begitu yang ada semeja. Subhanallah. Panitia sudah mulai menggulung kain kafan itu. Begitu diletakkan di tubuhnya. Ini Bapak ini sudah tutup mata. Tersentuh pipinya. Nangis luar biasa dia. Nangis. Terisak-isak Bapak ini. Terus saya bilang. Pak. Bayangkan sekarang. Hirup-hirup di masjid ini. Saya bilang gitu. Orang ketawa. Orang ngomong. Kebetulan anak adik dia yang kembar. Yang sering ikut pengajaran saya. Di sebelah kakaknya. Di sebelah meja itu. Dan membayangkan kalau kakaknya meninggal benar. Adiknya menangis. Adiknya yang kembar ini menangis. Kemudian si Bapak ini mendengarkan tangisan. Saya bilang ini adik Anda lagi menangis. Membayangkan Anda meninggal dunia. Bayangkan semua hirup-hirup di masjid ini adalah suara di rumah Anda pada saat Anda meninggal. Anda bahkan tidak bisa protes. Mengatakan jangan ribut. Atau panitia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Tidak bisa protes. Ini sekarang kapas. Ditaruh sedikit menyian. Ini bau-bau yang memang sudah usus untuk orang mati. Renungi. Kami letakkan sedikit saja di kapas. Ditaruh di dekat hidungnya. Ditaruh di dekat kupingnya. Inilah baunya. Lalu saya bilang. Bayangkan sekarang semua peluang amal salih yang Anda punya kesempatan mengerjakan Anda tidak kerjakan. Bayangkan semuanya. Ada kesempatan puasa. Tidak mau puasa. Sempatakan sholat. Tidak mau sholat. Sempatan sholat. Tidak mau sholat. Semua disiasiain. Dan Anda memerlukan satu pahala sekarang untuk masuk ke surga. Bayangkan sebaliknya berapa banyak peluang dosa yang Anda tidak sia-siakan. Semua diiyakan. Ada kesempatan zina-zina. Sempatan bohong-bohong. Kesempatan riba-riba. Semua dikerjakan. Dan Anda tidak sempat taubat. Sekarang Allah akan hukum Anda. Allah akan hukum. Sekarang akan dihukum. Setelah itu dia menangis. Kemudian jemaah juga ada yang beberapa yang sempat menangis. Waktu itu lalu saya bilang. Panitia tolong bantu. Angkat. Bapak ini naikkan ke geranda. Diangkatlah. Saya bilang. Bapak tetap tutup mata. Renungi. Bayangkan. Kalau tangan-tangan panitia ini adalah tangan-tangan memang orang yang sedang mengurus jenazah Anda. Sebentar lagi Anda akan kami letakkan di geranda. Dan resapi tubuh Anda tersentuh dengan besi-besi stand list. Memang yang dibuat. Itu bukan dari kayu. Ini yang gerandanya. Naik dari situ. Lalu saya sambil bilang. Silahkan panitia bawa ke tiang lahat di sebelah masjid. Saya sambil ikutin pakai mix. Saya bilang. Pak. Ini di titik terakhir Anda bersama kami. Bayangkan semua ini. Rumah Anda akan Anda tinggalkan. Kendaraan akan Anda tinggalkan. Semua akan ditinggalkan. Tiba di sebelah liang lahat. Itu ada beberapa jemaah yang sempat lihat dari jendela masjid. Ada juga yang ikut keluar. Kemudian saya turun ke liang lahatnya. Saya buatin gumpalan tanah. Yang ini sunnah Nabi SAW. Lalu diletakkan. Lalu diturunkan. Saya bilang. Bapak jangan buka mata. Sekarang jasadnya Bapak akan kami turunkan ke liang lahat. Diturunkan oleh panitia. Kemudian ditaruh. Lalu ditetakkan kepalanya di tanah itu memang. Lalu saya keluar. Panitia keluar. Ditutup dengan kain. Saya bilang. Pak. Sekarang buka matanya. Inilah rumah Anda sekarang. Satu kali dua meter. Mau rumahnya seribu kali seribu meter. Tetap ini terakhirnya. Tanah ini. Dan hanya Anda dengan amal Anda sekarang. Gak ada lagi. Kerabat. Harta. Semua akan pulang nih. Setelah itu saya bilang. Panitia sudah angkat. Setelah mungkin hitungan satu menit. Ini durasi kurang dari lima menit ya. Proses ini kurang dari lima menit. Seperti saya jelaskan. Cuma dua menit setengah. Ini luar biasa. Selesai. Saya bilang. Pak. Keluar. Begitu dia keluar. Jemaah sekalian. Sempoyongan Bapak itu. Kemudian masuk ke masjid. Saya kasih mik. Pak. Tolong ceritain ke jamaah. Bagaimana rasanya jadi jenazah lima menit. Itu dia pegang mik. Gemetar. Ustaz. Saya tobat. Ustaz. Saya durhaka sama orang tua. Saya gak sholat. Saya begini. Ini ceritain keburukan-keburukan dia. Seperti di depannya tidak ada orang. Jemaah ini ribuan orang yang hadir. Itu dia gemetar ketakutan. Dia terus ucapin. Banyak orang yang menangis. Membayangkan juga dirinya gitu. Selesai Bapak ini. Saya suruh siapa lagi yang kedua. Siapa lagi yang ketiga. Sampai lima orang yang coba waktu itu. Selesai langsung. Saya tutup pengajian. Saya bilang. Bapak Ibu sekalian. Ada ibu-ibu yang coba di atas sampai pinsan. Terus saya bilang. Bapak Ibu sekalian. Ini cuma praktek. Pelatihan. Satu waktu. Demi Allah. Anda akan dibungkus kain kafan. Dan tidak kembali lagi. Sekarang masih bisa kembali. Jangan tunggu penyesalan pada saat itu. Terbanyak amal soleh. Jangan terpengaruh dengan lisan-lisannya syaitan. Yang selalu mengatakan. Kamu alim ya. Kamu begini ya. Iya. Jawab. Tidak usah ragu. Ini baru dibilang kamu alim ya. Cabut kopianya. Ganti jilbabnya. Kembali lagi ke masa jahiliahnya. Subhanallah. Lisannya dia cuma. Pujian dan ancaman orang itu. Wejekan orang cuma sepanjang lidahnya. Karena kalau dia bilang kamu hebat ya. Kamu kaya ya. Kamu pintar ya. Cuma sepanjang lidah. Jangan gila-gila dengan pujian dunia itu. Dan juga kalau dia hardik kita. Kamu jelek. Kamu begini. Cuma sepanjang lidahnya. Tidak lebih dari itu. Tidak usah khawatir. Itu tidak nusuk badan kita kok. Jadi tidak usah terlalu terpengaruh dengan ini. Kita berubah-berubah. Memang harusnya begitu. Karena mati akan datang jemaah sekalian. Ingat. Orang seperti saya dan teman-teman da'i yang lain. Kami ini mungkin Allah jadikan. Bukan cuma mungkin. Memang Allah jadikan penyebab informasi dari Allah sampai kepada anda semua. Maka harus jadikan sebagai pegangan. Karena manusia yang pintar. Manusia yang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik. Dan bukan menjadi lebih buruk. Ingat. Orang kalau jadi lebih baik. Maka pasti akan lebih baik hidupnya. Terima kasih telah menonton.